Pada kejadian yang menipas satu keluarga terkurung tembok di sebuah rumah di kawasan Kalisari Pasarbo, Jakarta Timur, jamat beserta LMK dan pengurus setempat melakukan mediasi kembali dengan harapan konflik keluarga selesai dan terdapat akses jalan untuk keluar rumah. Karena penghuni rumah yang terdiri dari sepasang suami istri, dua orang anak dan satu orang ibu, juga seorang difabel terpaksa melewati tangga untuk keluar rumah lantaran akses jalan yang ditutup tembok. Jadi sebenarnya itu masalah pribadi, masalah keluarga, itu sudah dipayahkan penyelesaiannya dengan pengurus lingkungan. Dan seperti kemarin sampaikan Bu April Diani, bahwa Pak RT, Pak RW, LMK sudah mengupayakan mediasi. Sebelumnya sebuah rumah di kawasan Kalisari Pasarbo, Jakarta Timur ditembok setinggi 2 meter dan sepanjang 4 meter sejak 2 minggu terakhir. Hal tersebut berawal dari konflik keluarga, di mana sang bibi dari penghuni rumah menganggap bahwa rumah yang ditembok tersebut merupakan tanah miliknya. Dari Jakarta, Calvin Tongi, Leman, Yudi Richard, Ainews, melaporkan.